Sementara itu, Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi seluruh Indonesia mendedak Presiden Jokowi dapat bersikap jujur dan adil dalam pemilu 2024. Sementara itu, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menyoroti kondisi kekinian bernegara yang dinilai mengarah pada perusahaan demokrasi. Puluhan guru besar dan Sivitas Akademika, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah membacakan pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi Indonesia dalam seruan ciputat. Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh guru besar UIN Syarif Hidayatullah yang menyoroti kondisi kekinian berbangsa dan bernegara yang dinilai mengarah kepada perusahaan demokrasi. Ada sejumlah poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap ini, yakni mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dalam pemilu. Mendesak Presiden untuk mengelola pemerintahan bukan demi kepentingan keluarga, serta mendesak penyelenggara pemilu dari KPU hingga Bawaslu untuk berani menyelenggarakan pemilu dengan semestinya. Mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai Presiden. Pertama, tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu. Deklarasi seruan atas pelanggaran etika politik yang terjadi pada pemilu 2024 dilakukan oleh Sivitas Akademika serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi seluruh Indonesia di Jakarta. Seruan ini dibacakan langsung oleh Ketua STF Driyarkara, Simon Cahyadi bersama sejumlah guru besar seperti Romo Frans Magnisuseno, Carlina Supeli, dan Setio Wibowo. Dalam deklarasinya, mereka menyatakan bahwa negara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Selain mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap jujur adil dalam pemilu 2024, mereka juga menilai Jokowi tidak netral dengan mendukung salah satu paslon tertentu. Pertama, ingatlah kembali semua jabatan Anda untuk berpakti kepada pusat dan bangsa serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta untuk berkompas pada hati murahni dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat, dan fundamen moral kita semua. Para akademisi meminta masyarakat mencermati rekam jejak para calon Presiden dan wakilnya serta partai pendukungnya dalam penegakan HAM dan komitmen memberantas praktik korupsi, kolupsi, dan nepotisme. Tim Liputan Nainews melaporkan. Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyusul akademisi kampus lain yang menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Forum Sivitas Akademika UPI juga mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Selain UPI, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga mengeluarkan seruan moral mendesak Presiden Jokowi menjadi teladan etik bagi seluruh aparat di bawahnya untuk menjaga netralitas. Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyusul akademisi kampus lain menyuarakan keprihatinan. Lewat petisi bernama Bumi Siliwangi, Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia UPI menyatakan rentetan tindakan pengabayan etika moral dan nilai-nilai Pancasila. Sivitas Akademika UPI juga menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mencerbinkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap sebagai negarawan. yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu tindakan cawe-cawe dalam pemilu penyalahgunaan kekuasaan of use of power untuk kepentingan politik elektoral serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala pelanggaran terhadap degradasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Semuanya harus kita hormati diberikan hati yang sama respect brother yang kedua respect for the rule peraturan perundang-undang harus ditegakkan yang ketiga honesty harus jujur harus jujur semuanya tidak boleh ada kekecualian ini harus jujur Sementara itu Sifitas Akademikal Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga, Yogyakarta menyampaikan seruan moral Senin siang Kuin Sunan Kelijaga mendesak Presiden Jokowi menjadi teladan etika bagi aparat di bawahnya menjaga netralitas Mendesak Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etika bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis tanpa kekerasan baik kekerasan fisik maupun sedis mewujudkan pemilu yang luber langsung umum bebas rahasia jujur dan adil Kuin Sunan Kelijaga, Yogyakarta mendukung lembaga penyelenggara pemilu bekerja profesional dan imparsial dari Bandung dan Yogyakarta Ervan David dan Gunanto Farhan melaporkan